Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cendiga muda? Kembali lagi bersama saya, Hussain. Kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu mengenai gerak parabolik. Setelah kita kemarin belajar mengenai beberapa gerak dinamika, ada gerak lurus berubah peraturan, gerak lurus berubah peraturan atau GDB. Kali ini kita akan coba belajar mengenai gerak parabolik. Di mana gerak parabolik adalah kombinasi dari gerak jatuh bebas pada sumbu G, bisa juga gerak vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah, dan dikombinasikan dengan gerak horizontal. Seperti apa pembahasannya? Mari kita diskusikan. Nah, di dalam materi ini, ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Jadi beberapa materi-materi yang sudah diberikan, itu akan sangat berkaitan atau saling berurutan ya, karena ada materi dengan yang lain. Sehingga untuk teman-teman di sini, kalau ingin mempelajari mengenai gerak parabolik, teman-teman harus belajar dulu mengenai gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, dan juga gerak vertikal ya, yaitu di mana salah satu bagian dari GDB, yaitu GDB dari sisi vertikal, dari sisi vertikal ke atas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan langsung mempelajari materi keempat ya, dari fisika mekanik, di mana materinya adalah gerak tutup bebas, dan juga gerak parabolik. Kenapa dijadikan satu, untuk gerak tutup bebas dan gerak parabolik? Karena gerak parabolik adalah salah satu komponen penyusunnya, adalah gerak tutup bebas. Jadi teman-teman pasti di sini sudah tahu ya, apa itu gerak parabolik. Jadi gerak parabolik adalah gerakan benda yang pastinya berbentuk parabolik. Contohnya macam-macam ya, kalau teman-teman pernah lihat berbagai macam fenomena yang ada di lapangan, ada basket, bola basket yang dilimpar, kemudian air mancur, dan sebagainya. Nah, apa itu gerak parabolik? gerak parabolik itu berawal dari konstan downward acceleration. Jadi ada sebuah gerakan konstan, ada sebuah gerakan konstan yang beracelerasi secara downward atau ke bawah. Kenapa bisa bergerak ke bawah, konstan secara ke bawah? karena tentunya didukung oleh yang namanya percepatan alami, yaitu dari gravitasi. Jadi dia akan bergerak secara konstan, bergerak secara konstan ke bawah. Nah, acceleration ini diakibatkan oleh gravitasi bumi, tentunya, secara alami. Kemudian, nilai dari gravitasi bumi sendiri, itu biasa kita pakai adalah 9,8 meter per second kuadrat, secara fix. Namun untuk membedakan perhitungan, biasa kita pakai angka 10. Nah, ini hanya untuk menunjukkan arah ya, jadi kalau gravitasi secara sumbu Y, itu kalau ke bawah kita tuliskan minus, karena arahnya di bawah sumbu, di bawah titik 0, sehingga di sumbu Y itu gravitasi karena mengarah ke bawah, sehingga dia nilainya adalah minus, minus 9,8 meter per second kuadrat, atau 10 meter per second kuadrat. Nah, gerak parabolik ini, dia sebenarnya adalah disusun dari dua gerak dinamik, dua pergerakan yang pernah kita bahas sebelumnya, yang pada sumbu X-nya adalah dia adalah gerak lurus beraturan, atau GLP, di mana sumbu Y-nya adalah gerak lurus berubah beraturan, jadi karena ada gravitasi secara alami, sehingga dia akan mengalami percepatan secara alami. dari persamaan free fall, atau persamaan gerak jatuh bebas, yang sebelumnya pernah kita bahas, di mana Y, atau jarak, jadi jarak pada D terentu, sama dengan G0, jarak awal, plus T0, Yt, atau kecepatan awal di sumbu Y, T adalah waktu minus setengah Gt kuadrat, ya, kenapa minus, karena, karena, nilainya, pada persamaan ini adalah negatif, atau berlawanan. nah, kemudian, VY sama dengan VOY min Gt, nah, ini persamaan yang kedua, dari free fall, ini kasusnya adalah ketika berlawanan, kemudian, VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y, ini persamaan yang pernah bebas kemarin, di beberapa pergerakan jatuh pipas, itu bisa, kita sedikit review ya, dari kemarin, ada yang namanya drop, drop down, atau dia jatuh secara alami, di mana initial velocity-nya sama dengan 0, ya, atau bisa, biasa kita katakan gerak jatuh pipas, ada juga yang throw downward, ada throw downward, ada throw upward, kalau throw downward, atau downward motion, itu adalah gerakan yang disengaja ke bawah, yang dilimpar ke bawah, kalau yang throw upward, itu adalah gerakan yang sengaja dilimpar ke atas, gerakan yang sengaja dilimpar ke atas, nah, pada kesempatan ini, yang kita bisa lihat di sini, initial velocity-nya adalah 0, atau 0, untuk yang drop down, ya, kemudian, untuk akselerasinya, ini adalah minus 9,8 meter per second, minus 9,8 meter per second, nah, kenapa minus, karena ini adalah berada di sumbu sumbu Y, ya, di bawah titik 0, di bawah titik 0, dari sumbu Y, jadi, kalau dalam ilmu, di dalam ilmu apa, fisika, ya, kalau dia ada di, dia ada di atas sumbu Y, kalau dia ada di atas sumbu Y, maka akan positif, kemudian, kalau di bawah sumbu Y, itu akan negatif, ya, sama juga, ketika sumbu X, ya, kalau di kanan sumbu X, tentunya, dia akan bernilai positif, ya, kalau di atas, kalau di kiri sumbu Y, kiri sumbu X, maksud saya, itu akan bernilai negatif, nah, ya, di sini, kita akan, kita ini dituliskan minus 9,8 di bawah sumbu Y, kemudian, throw down, throw down itu adalah dilempar ke bawah, yaitu gerakan yang sengaja dilempar ke bawah, jadi, initial velocity-nya itu ada, ada nilainya, tidak 0, initial velocity is negative, ya, karena arahnya ke bawah, tentunya, kemudian, akselerasi is always negative juga, ya, karena berada di bawah, nah, teman-teman di sini tidak usah bingung, yang jelas adalah, ketika sebuah kecepatan awal, itu nilainya sama dengan gravitasinya, maka, dia akan padanya sama, jadi, kalau kasus ini adalah semuanya karena berarah, arahnya ke bawah sumbu Y, atau titik 0 sumbu Y ke bawah, maka akan negatif semua, sehingga artinya apa? Artinya akan searah, jadi tidak berlawanan dengan gravitasi, jadi kalau nanti dicurat-surat menjadi positif semua, jika buling, cuman ini adalah definisi di awal, ya, kenapa dia ada, istilahnya ada negatifnya. Nah, kemudian ada throw upward, apa itu throw upward, seperti yang sudah di bahas sebelumnya, throw upward adalah gerakan, atau yang melempar suatu benda, dengan sengaja ke atas, ya, initial velocity-nya juga bernilai, tidak, tidak, tidak 0, tapi nilainya ada positif, karena dia ke atas, ya, kemudian instantaneous velocity of maximum height is 0, ya, jadi, kecepatan sesaat-saat dia mencapai puncak sama dengan 0, ya, karena suatu benda kalau dilempar ke atas, pasti, lama-kelamaan dia akan berhenti, ya, pada suatu yang tertentu, dia akan berhenti, kemudian akan free call kembali. Kemudian, accelerasi is always g, ya, atau negative 9,8, kenapa negative? Karena ke bawah, ya, ke arah ke bawah itu adalah negative, nah, teman-teman juga jangan bingung, yang penting adalah ketika throw upward ini, nilai, nilai dari, apa, kecepatannya dan juga gravitasnya itu berbeda, berbeda arah, ya, jadi itu poinnya, jadi tidak usah bingung mengenai arah positif-negatif, jadi, yang jelas adalah ketika sebuah benda, ya, itu bergerak baik secara gerak lurus, bergerak setara lagi lebih berhorisontal maupun vertikal, ketika dia berbeda arah, pasti, apa, karena akan saling berlambat, oke, nah, gerak lurusontal adalah gerakan yang dari suatu ketinggian tertu, ya, yang dia jatuh ke bumi secara alami tanpa diawali oleh kecepatan, tanpa di, apa, diawali oleh kecepatan awal, jadi kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, untuk gerak lurusontal bebas, kita review sedikit, ya, untuk rumusnya adalah Vt sama dengan Gt, karena V0, sama dengan 0, jadi, V akhir atau Vt itu akan sama dengan Gt, ya, kecepatan saat dia jatuh di bawah, ya, itu akan sama dengan Gt, atau gravitasi dikalikan waktu, ya, kemudian, Vt kuadrat, ya, Vt kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat itu akan sama dengan 2gh, itu sama kejadiannya juga karena, sama kejadiannya saat, karena Vt awalnya sama dengan 0, jadi, Vt kuadrat sama dengan 2gh, jadi, kalau teman-teman ingin nyari tinggi maksimum, tinggi maksimum, itu saat awkwardnya, nah, kemudian, Hnya, itu sama dengan setengah titik kuadrat, gak ada ke tinggi, karena Vt 0-nya sama dengan 0-nya, 1t plus setengah gt kuadrat. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai gerak parabola, ya, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai gerak, apa, gerak jatuh bebas, ya, apa yang dimaksud dengan gerak parabola, apa sih, nah, gerak parabola, kita bisa disimpulkan, yaitu adalah gerakan yang objeknya itu adalah dipengaruhi oleh yang namanya adalah, satu-satunya gaya yang mempengaruhi adalah gravitasi bumi, yang dilempar dengan kemiringan tertentu, sehingga dia membentuk sebuah parabolic motion, dimana satu-satunya gaya yang mempengaruhinya adalah gravitasi bumi, sehingga dia akan membentuk parabolic, nah, gerak parabolic ini, ini terbagi menjadi dua, ada two-dimensional motion, jadi ada dua gerakan sekaligus, ya, dalam sebuah gerakan parabolic, jadi teman-teman kalau lihat, ada bola basket dimpar, itu sebenarnya adalah kombinasi dari dua gerakan, ada gerakan horizontal, ada gerakan horizontal, dan juga gerakan vertical, ada gerakan horizontal dan vertical, dikepunggung jadi satu, sehingga membentuk sebuah parabolic motion, seperti apa gerakannya, kita akan lihat di sini, nah, ketika bergerak secara horizontal, yang terjadi di sini, motion of a pole rolling freely, along a level sebuah, jadi, ada gerakan ketika teman-teman menjatuhkan bola dari suatu ketinggian tertentu ke bawah, teman-teman menjatuhkan benda dari suatu ketinggian tertentu ke arah bawah, nah, sebenarnya ada dua gerakan, ada dua gerakan, gerakan yang pertama adalah gerakan ke ini ya, ke arah horizontal seperti beram menggelinding ke kanan, kemudian horizontal velocity-nya itu akan selalu tetap atau konstan, karena dia bersifat GLP atau gerak lurus berat-berat. Nah, untuk vertikalnya, bisa dibilang adalah sebuah gerakan dari freely falling object atau gerakan benda yang jatuh secara bebas. Kenapa ketika sebuah benda jatuh secara bebas, satu-satunya gaya yang mempengaruhi adalah gravitasi. Satu-satunya gaya yang mempengaruhi adalah gravitasi. Nah, vertical component itu akan sangat berpengaruh, akan sangat berubah, akan berubah setiap saat ternyata waktu. Jadi, kalau gerakan ke kanannya, horizontalnya, itu akan selalu tetap, sedangkan gerakan vertikalnya, dia akan bertambah, karena dia mengalami percepatan gravitasi. Seperti ini, seperti diilustrasikan di gambar samping ini. Jadi, kalau ada gerakan ke, apa ya, sebuah benda dilempar ke bawah, sebenarnya ada gerakan horizontal yang GLB ke kanan, teman-teman bisa lihat di sini, dan juga ada gerakan ke bawah yang secara GLBB, karena ada persepatan sehingga akan muncul dari kombinasi dua gerakan ini akan muncul ke bawah, akan muncul ke bawah seperti ini, ini adalah gerakan parabolik, akan menjadi seperti itu. Gerakan parabolik, path atau jalan atau suatu arah yang dipentuk dari sebuah objek yang berakselerasi hanya di vertical direction, hanya berakselerasi di vertical direction atau sumbuyinya saja. Sedangkan untuk horizontalnya dia selalu tetap, jadi itu adalah pengertian dari sebuah gerakan parapola, jadi gerakan parapolik adalah kombinasi dari dua gerakan, di mana horizontalnya adalah GLP, verticalnya adalah GLPB. Kita akan coba mengilustrasikan di sini, ada sebuah meriam, bola meriam yang dilempar dari suatu ketinggian. Di sini ada dua komponen penyusun, ada Vx dan juga Vy. kalau teman-teman lihat di sini Vx-nya akan selalu sama. Jadi ini meriamnya dilempar seperti ini, kita ke bawah. Vx-nya akan selalu sama, 20 meter per second, 25 meter per second, 25 meter per second, 25 meter per second, 25 meter per second. Nah, yang berubah adalah Vy-nya atau komponen dari Y-nya sendiri. Contoh ini min 10 meter per second. Kedua, min 20 meter per second. Jadi kan dikompon sampai ke bawah, saya lihat min. Ini berapa? sampai paling-paling min 40 misalnya di sini, meter per second. Bahkan kalau sampai lebih turun lagi, bisa lebih-lebih. Nah, tanda minus di sini, ini harus hati-hati teman-teman. Ini bukan tanda dari nilai kecepatannya, tapi ini hanya arah. Hanya arah dari kecepatan itu, karena arahnya kecepatannya ke bawah, jadi dia akan negatif. Sedangkan ini arahnya ke kanan untuk yang sumbu X. Sumbu X ini arahnya ke kanan, maka kecepatannya adalah positif. Nah, kalau ditanya, minus 10 dengan minus 20. Dalam kasus ini adalah yang lebih besar yang mana? Lebih besar tentunya yang minus 20. Karena arahnya, minus hanya arah, sementara besar velocitinya atau kecepatannya adalah 20. Jadi semakin ke bawah, itu logikanya akan kecepatannya akan semakin tinggi. kalau di dalam matematis, minus 10 dengan minus 20 yang besar minus 10. Cuma dalam kasus ini adalah, ini bukan menunjukkan nilai dari angkanya, tapi ini adalah arah. Arahnya adalah arah ke bawah. Nah, contoh lagi, kalau tadi gerakannya adalah dilempar langsung ke bawah, dia di downward motion, langsung dilempar ke bawah. Kalau ini, dilempar ke atas dulu. Jadi ada beberapa kombinasi, ini parabolik yang sempurna, jadi dilempar ke atas dulu, ada upward motion dulu ke atas dengan nilai tertentu. Nah, kalau kita lihat, di sini adalah selama 12 detik, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 18 detik, ceritanya sebuah bedanya dilempar, jatuh dalam waktu 18 detik. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk Vx-nya, atau kecepatan di komponen X-nya adalah 60 meter per second. 60 meter per second. Untuk kecepatannya, sama terus. Sedangkan untuk yang Vy, dia berubah-ubah, 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Makin naiknya, ini contoh dari dari ini. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi. Jadi, dari detik, kalau kita lihat, sampai dengan sini, dia adalah detik ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekitar 6, 7, dia positif. Dia positif, kalau kita fokus di Vy-nya, lihat, 40, 30, 10, 0, nah, jadi mulai dari sini, ini kecepatannya 50, ketika kecepatan awalnya adalah 50, kalau tidak bisa lihat ya. Kita lihat lagi kecepatan awalnya berapa di sini. 60 ya, 60 ya, jadi dilempar dengan kecepatan 60 ms ke atas. Nah, kenapa ini turun? Jadi, 60, 50, 40, 30, 20, 10, kenapa turun? Karena dia diperlambat atau mengalami perlambatan karena gravitasi. Nah, 60, 40, 30, 20, 10, sampai 10, sampai 0 ya. Sampai dia berhenti di sini, berhenti di apa, di titik tertingginya. Nah, setelah itu dia akan turun. Ketika turun, dia kecepatannya bertambah lagi. Berarti arahnya berbeda. Ini kita lihat 10, 0, setelah 0 dia akan negatif. Negatif sampai negatif 120. Sampai selesai. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk persamaannya, sekarang kita akan membahas persamaannya setelah kita tadi lihat beberapa analoginya. Sekarang kita akan lihat persamaannya. Nah, untuk yang persamaan X-nya, kalau teman-teman lihat di sini, nilai X-nya itu adalah persamaan GLB, gerak lurus beraturan. Di mana ini nilai X final-nya sama dengan X initial plus Vx, it. Artinya apa? Kecepatan dalam sumbu X dikali t. Jadi, ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian, untuk Y komponen atau yang vertikal, maka di sini kita tuliskan Y final sama dengan Y initial plus Vyi. Vyi itu artinya adalah kecepatan di komponen Y. Vyit min setengah GT kuadrat. Nah, G-nya jangan lupa ya, kita pakai selalu kecepatan adalah 100% kuadrat. Kemudian, V V2 final-nya, sama dengan Vy final-nya maksudnya, sama dengan Vy initial kuadrat min 2G delta Y. Ini adalah di sumbu Y. Nah, di dalam gerak parabolik ini, teman-teman harus jadi, jadi ada komponen X, ada komponen Y. Untuk komponen X-nya, Vx, untuk Vx-nya adalah V-nya dikali cos theta, sedangkan Vy-nya itu adalah V-nya dikali sin theta. Kenapa bisa seperti ini? Nah, karena teman-teman kalau bisa dikalkan ada sebuah gerakan, gerakan parabolik seperti ini contohnya. Nah, di sini akan membentuk sudut-sudutnya di sini ya. Nah, ini adalah sudut theta. Nah, kalau teman-teman dulu pernah belajar trigonometri, cos theta sini adalah samping bermiring. Sehingga untuk sumbu X-nya adalah nanti adalah cos theta dikali kecepatan inisial. Sedangkan sumbu Y-nya karena sin itu adalah depan dikali miring. Maka ini adalah Vy dibagi V inisialnya. Sehingga untuk yang komponen X akan menjadi Vx akan menjadi V cos theta, sedangkan Vy-nya adalah menjadi V sin theta. Sudah sekali. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah gerakan parabolik. Nah, yang pertama adalah angel-nya atau sudut. Yang kedua adalah initial velocity. Angel dan juga initial velocity. apa itu angel dan initial velocity? Ini bisa kita analikkan seperti ini. Ada orang yang melempar sebuah benda ya dengan membuat sebuah gerakan parabolik. Initial velocity adalah gerakan dorongan yang miring ini ya. Jadi, ini adalah initial velocity berapa meter per second. Kemudian, sudut dengan horizontal itu adalah angel-nya. berapa? Nah, semakin tinggi, semakin tinggi sudutnya, maka lemparannya akan semakin pendek jaraknya tentunya ya. Dengan ini ya. Dengan apa? Dengan untuk horizontalnya semakin. Nah, jadi ada kayak semacam ada titik optimum-nya. Sudut berapa yang akan memberikan ketinggian maksimum dan juga jarak maksimum. makanya di dalam ilmu fisika itu sangat bermanfaat ya. Jadi, di masa hari hari kalau Anda adalah seorang atlet lempar cakram, kalau tahu rumus gerak parabolik pasti akan mendapatkan titik maksimum ya. Mendapatkan titik maksimum yang akan dicapai ya. Dalam sebuah lemparan. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus ya. Sebuah objek ditembakkan ya. Dari tanah dengan kecepatan 10 100 meter per second pada sebuah sudut 30 derajat dengan horizontal axis maka tentukan horizontal and vertical komponennya. Kemudian setelah 2 detik ya, about a second how far has the object traveled. Ya, jadi selama 2 detik sudah berjalan berapa meter di dalam sebuah X-nya. Kemudian how high is the object at this point tinggianya berapa. Ketika ada sebuah bendah ceritanya ya dilempar dengan cepatan 100 meter per second dengan sudut dengan sudut 30 derajat ya, 100 meter per second 30 derajat setelah 2 second kita harus kita akan menentukan tingginya dan juga jaraknya. oke nah penyelesaiannya ya disini untuk komponen X dan komponen Y ya untuk yang komponen X sangat mudah ya VI cos theta untuk yang sundu Y VI sin theta hingga 100 kali cos 30 yang satu 100 kali sin 30 nah teman-teman pasti tahu ya nilai cos ini ini adalah sudut-sudut yang apa sudut cantik ya 30, 45, 60 sehingga hasilnya adalah 87 untuk yang sumbu X sumbu Y adalah 50 yang nanti per second nah kemudian yang kedua ya kita akan mencari X-nya dia sudah sampai jarak berapa sih ya ketika per second rumusnya mudah ya tinggal pakai rumus GLB dimana X itu adalah VT atau kecepatan dikalikan time sehingga kecepatan X-nya adalah 87 time-nya 2 maka terus yang dapat adalah 74 sedangkan sumbu Y karena dia gerak LVP ya maka X sama dengan V1T plus setengah AT kuadrat sehingga V0-nya yaitu V0Y yang kita gunakan 50 meter per second kali T 2 second plus setengah VT kuadrat setengah kali 98 kali 2 teman-teman boleh pakai 10 boleh pakai 98 nah ini contoh dari penyelesaiannya nah ini contoh-contoh kasus ya di dalam gerakan catu bebas jadi ada bisa kita manfaatkan di dunia olahraga ya rumus-rumus ini ya untuk gerak parabol ini bisa kita manfaatkan di dunia olahraga di dunia militer ya di dunia teknik sipil dan bangunan ya ini sangat bermanfaat untuk mendesain sebuah bisa mendesain sebuah gedung yang mendesain sebuah kerakan mendesain sebuah peluru roket dan sebagainya itu bisa sangat bermanfaat dari berbagai bidang itu di contoh ya ketika apa melemparkan benda akan tepat sesuai dengan sasaran ya kalau dihitung dengan benar ya kecepatannya benar sudutnya benar maka akan tepat sasaran nah seperti juga teknologi seperti ini ya roket sebuah roket dilemparkan ya pada kenapa dia di dunia militer kenapa bisa roket itu tepat tepat di titik koordinator tentu di musuhnya karena ada perhitungannya nah kecepatan pesawatnya berapa ya kemudian kecepatan inisial dekatnya berapa apakah dia free pole kemudian sudutnya berapa jaraknya berapa gravitasi ini juga dihitung sangat datang sekali sehingga akan tepat mengenai musuh ya itu salah satu contohnya nah yang terpenting disini adalah teman-teman disini harus memanfaatkan ilmu fisika dengan baik dan benar untuk yang tidak benar ya oke itu materi mengenai gerak terlebih kita akan latihan kita akan jumpa lagi di beberapa di materi-materi yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati